Beberapa makanan penyebab jerawat adalah makanan yang bisa menyebabkan gula darah naik Hai, welcome back to my youtube channel Dan selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali nge-click video aku Salam kenal, aku Rizka, biasa dipanggil Marun Hari ini aku mau sharing sedikit tentang jerawat Aku sendiri kulitnya berjerawat Dan aku mulai jerawatan itu dari tahun 2011 Berarti sekitar 9 tahun yang lalu ya, cukup lama Dan bahkan sampai sekarang jerawatnya tuh kayak masih suka normal juga Faktor penyebab tumbuhnya jerawat di kulit aku nih juga cukup banyak gitu Bukan cuma karena kotoran atau hal-hal umum yang kayak Kamu sih pake make up terus jadi jerawatnya tambah banyak gitu Bukan karena sebetulnya penyebab jerawat itu banyak banget Sayangnya dulu, waktu pertama kali aku mulai jerawatan Aku selalu melewatinya dengan berbagai cara yang salah gitu Akhirnya kulit aku jadi sensitif dan sampai sekarang masih ya rentan lah sama jerawat Dulu bukannya aku gak mau tau tentang skincare atau aku gak mau tau tentang kulitku Tapi memang sikonnya dulu aku belum paham sama sekali skincare Dan dulu tuh dunia beauty tuh belum semarak sekarang gitu Jadi info yang aku butuhkan pun sedikit Jadi yang aku share disini bener-bener hasil dari pengalaman aku sendiri Dan mungkin ada beberapa pengetahuan dari dokter yang dulu pernah aku datengin untuk konsultasi Jadi dulu kan aku kayak ganti-ganti klinik gitu kan Pastinya aku bertemu sama beberapa dokter gitu Karena kan sekalian konsult tuh Khusus di video ini aku cuma bahas penyebab jerawat aja Karena penyebab jerawatnya itu aja udah banyak gitu Aku gak mau kalian bosan sama video aku Jadi mungkin aku buat sesingkat mungkin Hanya membahas penyebab jerawat Untuk cara penanganannya Terus solusinya dan hal lainnya Bisa aku bahas nanti di video lainnya setelah video ini Jadi nanti bakal aku bagi jadi beberapa part gitu tentang jerawat Tapi aku gak tau juga bakal ada berapa part Karena ngomongin jerawat tuh gak akan habis So kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama Yaitu penyebab jerawat yang paling umum sering disebutin sama dokter Apalagi kalau misalnya aku lagi konsultasi Pasti ditanya soal ini Yaitu makanan Pertama aku bacain dulu teori yang aku ambil dari website alodokter.com Aku sendiri lebih suka baca tentang jerawat, kecantikan, atau kesehatan gitu Di website khusus kesehatan Seperti alodokter dan helosehat Teori pertama ini aku ambil dari alodokter.com Yang mengatakan bahwa Beberapa makanan penyebab jerawat adalah makanan yang bisa menyebabkan gula darah naik Ketika gula darah naik Maka insulin pun akan meningkat juga Jadi gula darah naik, insulin naik juga Dengan meningkatnya insulin Maka produksi minyak di dalam tubuh juga meningkat Jadi itu lebih rentan menghasilkan jerawat Nah teori yang kedua ini aku ambil dari situs mindmilk.com Yang ditulis oleh dokter Guenda Della Gustaf Dokter Guenda bilang Jerawat terbentuk karena Kelenjar minyak pada kulit kita Bekerja terlalu aktif Jadi produksi minyaknya itu lebih banyak Daripada yang kulitnya normal Gabungan minyak yang berlebih dan sel kulit mati ini Bisa menyumbat pori-pori Dan akibatnya bakteri jerawat itu bisa berkembang biak Akhirnya kulit kita infeksi dan muncullah jerawat Dari kedua teori tersebut Ada persamaan yaitu Jerawat terbentuk oleh minyak yang berlebih Makanan apa aja sih yang bisa menyebabkan produksi minyak jadi berlebih? Yang pertama, gula dan karbohidrat Gula dan karbohidrat ini akan membuat gula darah meningkat Ya nggak usah ditanya lah Kalau misalnya kamu keseringan makan nasi, pasti gula darahnya naik deh Ngomongin nasi, hal ini juga udah pernah aku buktikan Dulu aku sempat diet nasi Memang hasilnya bukan hanya ke tubuh Badan aku jadi lebih berkurang lemaknya Karena aku cuma makan protein Protein hewannya sama protein abadi Coba sekitar sebulan dan itu udah kelihatan banget kok hasilnya Dari lemaknya berkurang, ya karena berat-berat juga pasti turun kan Karena nggak makan nasi Terus kulit aku juga jadi lebih bersih Aku juga nggak tahu kenapa Kayak jadi jarang jerawatan gitu Padahal ya biasanya ya kayak gini kulitnya tuh Kayak ada aja jerawatnya Walaupun kecil banget tuh ada aja jerawat aku Ini aku sengaja nggak pakai makeup Biar kelihatan aja jerawatnya Lanjut lagi ke penyebab jerawat yang kedua Yaitu makanan berminyak Dari awal aja aku udah bilang kan Produksi minyak berlebih Makanan yang bisa menghasilkan minyak berlebih Sekarang bahas gorengan Yang mana isinya minyak Semua minyak Pastinya bakal bikin jerawatan gitu Soal makanan berminyak ini Yang pasti aku udah tahu banget lah Aku udah pernah banget Sering malah nyoba kayak gini Jadi misalnya aku hari ini makan gorengan Batasku tuh 2 atau 3 Tergantung sekolah kulit aku saat itu Kalau misalnya sekolah kulit aku lagi parah Sebisa mungkin aku nggak makan gorengan Tapi kalau misalnya kulit aku lagi Ya antang-antang aja Bisa lah aku makan 2 Maksimal banget 3 gorengan 3 biji ya Bukan 3 kantong Kalau misalnya aku makan lebih dari 3 Langsung tuh Misalnya aku makan sore Makan gorengan di sore hari Nah bisa jadi Malamnya aku langsung muncul jerawat Ataupun paginya Itu langsung muncul jerawat Jerawat akibat makanan berminyak Dan akibat salah pake skin care Atau breakout Itu bentuknya tuh agak beda Menurut aku Kalau yang di kulit aku itu bentuknya beda Dan makanya aku ngerti gitu Harus aku apain nih jerawatnya Lanjut ini makanan yang paling sering dinasehatin sama dokter kulit Jangan makan ini Jangan sering-sering makan ini Dan salah satunya aku suka Yaitu kacang dan telur Aku emang nggak suka kacang Tapi telur Aku suka banget Nah kacang dan telur ini Katanya Bisa mengakibatkan produksi minyak berlebih Karena kacang dan telurnya sendiri Udah mengandung kadar minyak yang tinggi Jadi Dia kayak nambahin deh tuh Produksi minyaknya ya kan Nah soal makanan ini Balik lagi ke kulit masing-masing ya Kalau misalnya memang Di dalam tubuhnya ini Ada gen yang bisa berjerawat Maka Jerawat itu tuh kayak akan ketrigger gitu Sama makanan Akhirnya dia bisa muncul Tapi kalau misalnya yang Emang nggak ada turunan jerawat Gitu ya Bisa aja Dia mau makan apa aja Bebas Apapun Terserah dia Dia nggak bakal jerawatan Next Penyebab jerawat yang kedua Adalah Lingkungan Gimana tuh maksudnya Lingkungan seperti apa tuh Maksudnya aku bisa menyebabkan jerawat Ya kalau misalnya ngomongin lingkungan Berarti aku mau ngebahas tentang kebersihan Mulai dari udara Air Barang-barang di sekitar kamu Kamar kamu Kasur kamu Karena itu juga ngaruh ke jerawat Aku tuh waktu SMA Masih baik-baik aja nih Mukanya Tapi Semenjak aku kuliah Aku stay di asrama Yang ternyata Di kampusku itu Udaranya Agak kotor Dan airnya Air yang ada di kamar mandi Itu kotor juga Makanya Semenjak kuliah itu tuh Jerawat aku tuh jadi tambah Parah Banget Apalagi aku belum paham Soal skincare Jadi Yaudah Aku kayak udah Pasrah Nah selain udara sama air Bisa juga Peralatan rumah kalian Yang kotor Temboknya kotor Lantainya kotor Kasurnya kotor Bantalnya kotor Gak pernah diganti Seprenya Itu bisa juga Nimbulin jerawat Karena apa Ketika kita tidur Kita menghasilkan minyak tuh Terus Bantal kita kotor Spray kita kotor Sedangkan pipi kita Nempel bantal Nempel Spray Akhirnya apa Minyak Sama kotoran Disatuin Yaudah Jadinya Welcome Jerawat Selain Spray Bantal Dan lingkungan Kamar Ataupun lingkungan Rumah yang kotor Make up Tools Yang kamu pake Kalau kotor Juga bisa Mengakibatkan jerawat Apalagi Kalau misalnya Kotornya udah lama Terus Nggak dibersihin Akhirnya Numpung deh tuh Bakterinya Di dalam sponge Atau brush Kamu Next Penyebab jerawat Ketiga Adalah Hormon Yang mana Khusus faktor ini Kamu kayak Cuman bisa Nerima aja Kayak Aku Misalnya kan Emang udah Turunan keluar Keluar ke lupa Aku tuh Semuanya Berjerawat Jadi ketika Aku pernah jerawat Terus Nggak ilang-ilang Yaudah Aku terima aja Jangan sampai Kebawah stress Walaupun Omongan netizen Itu tuh Kayak Ya ampun Gitu Karena Biasanya Netizen-netizen yang komen Negatif Soal jerawat ini Dia nggak Kebiasa sama jerawat Never mind Yaudah Bodo amat Terserah Lo Mau ngomong apa Mau ngomong negatif apa Yang penting Gue sharing Dan Tujuan gue Baik gitu Untuk orang-orang Biar orang-orang Tau soal jerawat Biar orang-orang tuh Paham Karena Selama ini Nggak semua orang Paham gitu Cara menghadapi jerawat Rata-rata tuh Kayak panik Ampun Gue jerawatan Terus Gimana nih Jerawat tuh Jadi kayak Aib gitu Kayak harus Diilangin Sesegera mukit Padahal Ya itu kan Reaksi kulit kamu Ya kan Wajar dong Ada jerawat Berarti kulit kamu hidup Nggak mati Nah kalau soal hormon ini Emang Susah ya Kayak Harus diterima gitu Apalagi kalau misalnya Baru beranjak lewasa Baru mulai keluar tuh Jerawat Yang misalnya Karena menstruasi Atau Ya jerawat Ya hormon aja Makanya ya berjerawat Ya itu harus diterima Dan caranya Bukan dengan Ngobatin jerawat itu Pakai obat total Soal obat total jerawat ini Alias Agnes pot treatment Yang ditaruh Di jerawatnya Ya Ini mau aku omongin Tapi di video lain Karena banyak yang Salah persepsi Sama penggunaan Obat jerawat ini Makanya Ya ngerti Ya bisa sembuh Pakai obat jerawat Ya nggak ngerti Ya tambah parah jerawatnya Intinya Dulu Aku kekurangan informasi Dan aku Nggak paham apa-apa Soal skin care Dan segala macamnya Aku nggak ngerti Kulit aku Mesti diapain Makanya Aku ikut-ikut aja tuh Ke klinik dokter Ya kan Yang mana Aku nggak tau Produknya itu Aman atau nggak Yang penting tuh kayak Yaudah Yang penting mulus Gitu Yang penting jerawatnya hilang Yang penting mulus Dan ternyata Pas aku sadar Kayaknya dulu Aku pake krim Meracikan deh Mau cleansing Yang bener atau nggak Ya terserah kalian Gitu Tapi kalau misalnya Kalian nggak bersihin Pas cara betul Terus kalian berjerawat Terus kalian ngelupa Orang-orang Bahwa kamu jerawatan Ya saya Yang salah siapa Sampai jumpa